Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Jodiway Channel nah pada kali ini saya sedang berada di seperti biasa ini karoseri belakang rumahku karoseri sentral Hai ini kenapa bilang karoseri karena disini pernah buat bodi utuh dulu zamane pahala kencana terus itu pokoknya banyak dulu tapi sekarang ya lebih ke body repair nah ini body repair sentral karoseri sentral nah ini eh tepatnya berada di Baturan Colomadu kalau kesini tuh gampang ya alamatnya jadi sedih kalau itu tol kodran itu langsung ambil kanan aja terus pasar kodran lurus dikit nanti ada cuci mobil dan motor itu langsung belok kiri kesini masuk dikit nah itu juga yang sebelum jalan tebu-tebu itu nah kalau rumahku sendiri itu kesana dikit dah di Baturan pacarin dah nah nih Oh di sini juga ada bus pariwisata King Star milik karoseri ini sendiri nih bayi PT gandos abadi Solo ini PT nya jadi ah mas galuh juga sempat bilang juga ikut PT gandos gandos abadi nah yang itu PT Sumbaputra Stari untuk unit King Star nya ini jadi pakai izin KPS dari gandos nah ini yang spesial rela Raja Bintang nah kita sebelum review relanya ini yang kemarin dan habis kena musibah kita mau lihat-lihat ada pengerjaan apa aja sih nah disitu ya nah ini enggak tahu bisa apa coba kita lihat Oh fotonya ada kok ini padangaran padangaran ini bisa apa mas ini nanti Oh enggak tahu hehehe oe enggak harap way soalnya belum dicat juga nah ini ada SPG SPG amanwana aku semalam lewat sini itu ada dua STG jadinya ada amanwana ini amanwana yang ini sama ada lagi GB3 biru itu kalau enggak salah itu oh ini Bagira Bagira itu ya tempat kesini mungkin ada kerusakan kecil ya Bagira ini juga langganan bis-bis besar seperti STG Raja Wali Pahala terus oh mana-mana ini pokoknya pernah juga beberapa waktu lalu juga ada di Kiputra lalu ada bis-bis Sumatera juga seperti ini nah family Raya Ceria ini ada sasis juga sasis Hino RK8 sasis Hino RK8 sasis Hino RK8 yang lagi dibikin yang lagi dibikin ini bisa Pak family Raya family Raya Oh ini family Raya ya Oh iya 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 family Raya nah ngarap disini juga tuh livery terbarunya tuh family Raya Ceria ini Hino RK8 kemungkinan bisa jadi bakal pasang di sasis yang itu bisnya yang tadi itu lagi digarap ya CB3 Voyager di beli raya stc aman wana di interior juga masih ada boneka boneka yang menghiasi biasanya menghiasi depan depan sini tapi karena kacanya petah depannya itu jadi diambil dulu ini udah pampernya udah jadi kalau kronologinya sendiri saya kurang tahu nabrak apa nabrak apanya juga disini juga kurang tahu ini 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 pada krem ini Sudiro Tunggajaya ini 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 itu Hai intralis besi juga ada variasi-variasi kalau belakangnya enggak apa-apa stc26 dulu ini batangannya temenku Pak Tono Amanwana ini sempet tas baru-barunya ini Pak Tono jalan ini enggak tahu sekarang dimana ya enggak pernah kabar-kabar lagi dulu udah lama banget aku kenal Pak Tono itu 2009-2009 udah kenal Pak Tono tuh dulu waktu jalan pahala-pahala Kencana dulu karena beliau juga driver lawas di pahala Kencana dulu kenal Pak Tono terus dulu 2009 itu dobelane sama Pak Sumanto itu yang sekarang di Teguh Muda nah ini interiornya alkohol yo 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 Tory yo 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 hey ya verlah yang Dua hari yang lalu laka Laka di daerah Sekitaran Kacangan itu Ini infonya itu karambol Karambol sampai truknya itu Masuk jurang yang truk bambunya itu Jadi lawan truk bambu Sama truk box Nah Foto nya nanti saya Sertakan disini juga Nah itu tadi fotonya Ini relanya ini Sabtu sekitar siang Menuju sore Sabtu sore lah Tanggal 14 Laka nya Lalu kemarin itu udah ada disini Jadi udah tampung urusannya Gila bener bener Dan Ini Terusakannya juga Ini ya Besi semua loh Besi Nah ini mau dinyalakan Dari pasangin api Ini Mitsubishi BM BM Ini minggu udah sampai sini loh Jadi Langsung diurus Langsung Ini apa Telar urusannya Sabtu sore laka Minggu sekitar siang Pagi minggu pagi Minggu siangnya itu Udah Ngantri disini Masuk karoseri lagi Gila bener bener Mantep ini Relanya Ya di luar dari Konteks kita Urusan sama polisi Atau segala macemnya Yang jelas Manajemen dari PT Rejeki Lancar Bersama ini Bener bener Saya Acungi jempol Top Sehari langsung Kelar Padahal itu Laka Parah banget Menurutku ya Laka itu parah loh Truk nyampe Masuk Jurang gitu Tapi Langsung kelar Dan manajemen disini ya Yang jelas Sangat Bertanggung jawab Manajemen Dan Jajaran Pengurus PO Relay ini Sangat Bertanggung jawab Sekali Ini kita lihat Perusakannya Lagi Jajaran Aki Ini Relay Satu-satunya Ex-sahabat Satu-satunya Ex-sahabat Dulu itu Logis Merak Julukane ini Tuh ya Bekas kaca itu Ada tulisan logis Merak Sirbon Merak Nah ini Satu-satunya Ex-sahabat Dan yang lain itu Hanya Tiruan chatnya aja Ini satu-satunya Ini Mitsubishi BM Tahun 96 Tuh Ada Abis Kingstarnya mundur Cooler Oh Oh Mau ngejok Aki Ini Raja Bintang Ini satu-satunya Ex-sahabat Mitsubishi BM Yang tersisa di Peorela ini Ada dua Yang tersisa Yang masih ngelain loh ya Kampus biru sama ini Raja Bintang ini Wah Enggak nyiyul dia Pelanya 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 Agak Bengkong Juga Pak ini Kalau boleh tahu Kronologinya gimana Pak Kemarin Traknya ngarep Ngerem dada Oh Ngerem dada Jadi nyundul ya Oh Tak kira Adu banteng Nyundul ya Berarti ya Oh Padahal aku pengen naik ini banget Pak Wess Ngincer lah Reksta Sesok jajalah Reksta Terus mau dibikin Karyawan apa Ngelain lagi Pak Ngelain lagi Oh Ngelain lagi Ngelain lagi nih Wah Semoga ngelain lagi nih Mitsubishi BM yang tersisa loh Just di BM Sangar Mitsubishi BM Ini lampunya ya Lampunya masih ori Sebenarnya Lampu bawaan dari Sasis Mitsubishi Besi Besi coy Besi Besi Gapura Ini Gapura Bener-bener Gapura Ini Sebutannya Dunia otomotif ini Tuh Besi 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 Ini besi Nah Nah Lampu ini Bawaan dari Tidak Tidak Zaman sekarang mungkin Yang fiber-fiber gitu Yang bahannya dari fiber itu Mungkin ya Enggak seawet ini ya Mungkin Ini benar-benar besi loh Bodinya besi Panorama 2 Jadi laksana itu Mulai beralih ke fiber itu Waktu Pas Era-era bodi-bodi Sprinter laksana Itu mungkin ya Jadi era-era Sprinter-sprinter yang Generasi-generasi awal itu Sprinter-sprinter Lalu Proteus Nukleus itu udah fiber Pakainya Tapi fibernya masih Tebel Nah kalau ini pelat Panorama 2 Pelat Ini masih ori Depannya Besi pak Besi semua Ini Tapi kita Gak tau rencananya Mau dirombak jadi apa Kalau yang Adinda kemarin itu Yoh sama Jadi Baru laka Udah digarap lagi Seminggu Jadi Dari hari laka Terus ke Apa namanya Seminggu itu langsung jadi Relainnya jauh banget Karena Apa Ada pagu yuban Itu Jadi pagu yuban Disini Kru-kru nya semuanya Anti klaim Tidak ada klaim Sedikit pun Sepeser pun Itu Mas Galuh udah Ngejelasin juga ya Kalau di jalur Solo Purwodadi itu Bis-bis Kayak PO-PO Gandos Abadi Rela Terus itu Ya pagu yubannya sama Pagu yubannya satu Di Solo dan Purwodadi itu Iuran Masuk itu Permasuk 10 ribu Terus lalu Itu untuk Dana-dana yang Seperti Sarkileran Seperti kayak gini Sarkileran Jadi untuk membantu Rekan-rekan yang Mengalami musibah Lalu mengalami apa Nanti ada Sarkilerannya tersendiri Itu untuk Iuran Yang diatur oleh Pak Guyuban Jadi Kemarin juga Pak Wahid Rela Adidas Atau Adinda sekarang Itu juga Seribu rupiah pun Balik Jadi pertamanya Memang Ngejoli Grand Mac Sak Grand Mac Dijoli Lalu Uangnya ditukar Sama Pak Guyuban Karena kan Ya gak bisa Langsung cair gitu ya Jadi Ditukar Dan Langsung balik Seribu rupiah pun Ora Kelong Mas Galuh itu yang ngomong Bosnya Gandos Abadi Seribu rupiah pun Ora Kelong Padahal Tragedinya juga Rela Belong kanan Oranya Nggak Nabrak Grand Mac Gitu Infonya seperti itu Relay ini Just Ini cepat Banget Keluar Langsung keluar BF Ini rencana Mau dirombak Jadi Lampunya Ganti apa Pak Jetbus 2 Wah Jetbus 2 Ini lah Dulu kan Batangannya Pak Brandong Pak Brandong Mbah Brandong Sekarang kita Ke Gandos Gandos Ginem Sama Kondekture Mas Arief Sekarang Mbah Brandong Di Gandos Ini Raja Bintang Ini drivernya juga Infonya juga masih mudah sekali Jadi Malah Biar Terpol Tenan Banter banget Ini Jadian Jadi Mbah Brandongnya Pindah Gandos Terus Ini yang bawa Raja Bintang Atau Rekstra Sekarang Ini Buantre Raumum Infonya Temen-temenku Juga gitu Aku numpah Iki Disalip Raja Bintang Aku Moya Iki Ora kecekel Sepokoye Bis-bis bumel Itu Banyak cerita seru Ya Bencana Bencana juga Akan digarap Langsung Depannya Ganti lampu Jetboost 2 Lampu Jetboost 2 Ya udah gak Orisinil lagi Tapi yang gak apa-apa Namanya juga Musibah Nyari lampu Orisinil Untuk diganti Lampu Orisinil Yang seperti itu Lagi juga Sudah Susah Ya Mitsubishi BM Ceki lancar Oh Lama banget Pengen naik ini Cuma Kalau dapet kabar ya Malah Ini Ada musibah Ini ya BM Nah Supisi BM Nih Sapa sih yang tau Nggak mau BM Gitu BM Pedal-pedal Ini tau Scape-nya udah Tua skep-nya udah Gak ada ya Tua skep-nya Ini Ex-sahabat Tuh Masih ada tulisan Merak Bekas tulisan Meraknya Satu-satunya Ex-sahabat Nah Mungkin ya Segitu dulu ya Kegiatan kita Pada kali ini Nah Ini juga Tadi juga Udah Isin untuk Ya Udah sering Konten disini kan Sama Ownernya langsung Itu Ada Pak Agus Pak Agus Ownernya Karoseri ini Nah Terima kasih Bagi yang Sudah menonton Jangan lupa Di subscribe See you Nah Bye 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 Bye